Intro Halo jadi balik lagi Sama gue Raffep Kali ini Gue ada satu Mod ya ini Ini produkannya Hugo Vapor Yaitu mod Urus Mungkin mod ini agak kurang Terkenal ya Jarang pemakainya Jadi gue juga penasaran Seperti apa sih mesinnya dari mod Urus ini by Hugo Vapor Buat kalian yang Penasaran mesin dari Mod urus ini layak Dipakai atau enggaknya Enggak perlu lama-lama Juni Mari kita Bongkar Mesinnya Mod urus ini Tapi sebelum Gue bongkar mod ini Jangan lupa Subscribe Like and Share Mari kita Bongkar modnya Juni Yaitu Ya ini Produkannya Hugo Vapor Yaitu Mod urus Eh kebalik Mod urus Kita tes firing dulu Biasa Juni Single coil Ya gue pakai 237 ya Enggak perlu lama Lama-lama Juni Mari kita Bongkar modnya Apakah layak Dibeli atau Dimiliki Mod ini Oh iya mod ini Pakai Single baterai Dia pasti Bisa pakai Baterai Biasa Biasa Baterai kecil Ataupun Baterai besar Karena ini Ada Adaptornya Ini Ini ada Adaptor 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 Baterai Disini Disini Ada Beberapa Bojo Ini Satu Dua Tiga Empat Ya Pakai Obeng Plus Baut Udah Lepas Semua Juni Kita Tarik Dari Sebelah Sisi Kesini Lo Bisa Pake Carter Ataupun Koko Kalo Kuat Bentar Juni Agak Susah Ini Karena Bahannya Dia Plastik Plastik Terus Plastik Agak Tipis Bentar Gue Ambil Carter Dulu Juni Kita Dari Sisi Sini Bongkarnya Gue Pake Carter Hati Hati Jangan Nusuk Nya Jangan Sampai Terlalu Dalam Karena Ada LCD Ya Nah Kayak Gini Juni Ya Lepas Baru Kita Tarik Kayak Gini Kita Tarik Karena Posisinya Disini Ada Kunci Terus Disini Ada Tiga Bot Lagi Satu Dua Tiga Kita Copot Sama Pakai Bang Plus Alhamdulillah Lepas Makan Juni Lepas Baut Sudah Lepas Langkah Selanjutnya Kita Copot Konektor Yang Bawah Juni Kita Dorong Pake Obeng Bisa Ini Biar Keliatan Lepas Dari Sisi Bawah Dari Sisi Bawah Kita Tarik Ke Belakang Hati 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 Juni Karena LCD Ini Sudah Lepas Tinggal Kita Mesin Kita Tarik Juni Dan Ini Penampakan Dari Mod Urus By Hugo Vapor Ini Penampakan Sisi Belakang Mesin Belakang Dia Ada Pakai 5 MOSFET 1 2 3 4 5 YD Ini N Channel P Channel MOSFET Terus Regulator Pake Regulator Besar Ini Regulator Lampu Terus Untuk IC Charging Dia Pake IC Charging Yang Kecil Jadi Ini Ya IC Charging Kecil IC Charging Kecil Jadi Ini Enggak Rock Cam DH Recommended Untuk Nge-charge Pake Port Charging Internal Ya Kalau Bisa Kalian Pake External Saja Kalau Nge-charge Ya Dan Untuk Penampakan Mesin Depan Coba Gue Coba Dulu LCD Carter Lepas Dulu Pake Carter Kita Support LCD lcd-nya nah lcd sudah lepas ini penampakan depannya ya dia pakai AC kontrolernya besar saya Joni ya mantap-mantap mantap-mantap ini port searching ya bukan type C tapi mikro ya untuk tombol firing tombol minus tombol plusnya dia memakai switch fire switch besar ya jadi enggak gampang rusak Joni ini gua sukanya kalau mod yang pakai switch besar tuh gua paling suka dan untuk lcd ini sama kayak yang dipakai punyanya produkannya lossfab DNA 75 terus DNA Oh modegger terus karontese ya ini sama kayak gini terus tesla nano 120W dia sama lcd-nya kayak gini ya untuk segi pin konektor RDA ya P510 ini lo mau pakai 10 tahun pun nggak bakal jebol karena dia pakai per sendiri kayak gini ya kayak gini jadi kalau kita lepas dia bolong ini nggak bakal jebol untuk kesimpulannya untuk mod ini layak untuk dibeli untuk segi mesin tapi ya ke gua bilang untuk segi mesin layak untuk dibeli tapi secara desain memot dari bahan terus dari ini kayak kurang menarik ya kurang menarik Joni tapi untuk segi mesin ini mesin recommend untuk dibeli dan untuk dimiliki nggak tahu ini harga mod berapa barunya masih atau emasih ada atau ndaknya gua kurang tahu ini mod karena mod ini kayaknya jarang yang pakai paling orang-orang tertentu beda kalau produkannya fopo produkannya semua kan banyak kayak gitu ini mod pokoknya recommend cuman balik lagi ke kalian ya kalau suka mesinnya ya layak bukan untuk dibeli tapi kalau untuk desain gua bilang kurang ya sekian dari gua rafep untuk pembahasan mod urus by Hugo favor ya jangan lupa subscribe like and share selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax